Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi Yang tentunya informasi yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan guru sekalian Nah disini ada informasi yang dirilis di jpn.com Terkait P3K 2021-2022 Disini hari Selasa 29 Maret teman-teman ya P3K 2021 menyisakan polemik DPR minta pemerintah tentukan nasib guru tanpa formasi Nah seperti itu ya Jadi kembali DPR teman-teman ya Memikirkan nasib guru yang tanpa formasi Di seleksi P3K tahap 1-2 di tahun 2021 Dan tentunya ini menjadi informasi yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan Rekan yang sudah lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi Nah dilansir di jpn.com Jakarta teman-teman ya Disini dikatakan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru 2021 Masih meninggalkan polemik Seperti itu ya Nah jadi tentunya seperti itu ya Kenapa dikatakan masih meninggalkan polemik Karena banyaknya rekan-rekan guru ya Yang sudah lolos passing grade teman-teman ya Tetapi belum mendapatkan formasi Itu ada sekitar Kurang lebih 193.000 teman-teman ya 954 Yang sudah lolos passing grade dan belum mendapatkan formasi Dan DPR RI kembali membahas itu Disini dikatakan teman-teman ya Karena itu DPR RI meminta pemerintah Untuk secepatnya menuntukkan formasi guru yang lolos nilai ambang Passing grade pada seleksi itu Di antara 925.637 pelamar yang mengikuti seleksi ini 193.954 lulus passing grade dan belum mendapatkan formasi Seperti itu ya Jadi teman-teman harus pahami ya Bahwasannya ada sekitar 193.954 teman-teman ya Yang lulus passing grade dan belum mendapatkan formasi Nah disini dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti Mendesak Kemendikbud Tristek Untuk melakukan langkah strategis dan akselerasi terkait Permasalahan program P3K 2021 Nah seperti itu Bapak Ibu ya Jadi tentunya DPR RI itu selalu memperjuangkan ya Selalu menyuarakan teman-teman ya Menyuarakan nasib 193.954 guru yang lulus passing grade dan belum mendapatkan formasi Di antaranya memastikan guru yang lulus mendapatkan formasi Memaksimalkan ketersediaan formasi Kemudian mencegah pergeseran antar guru di sekolah induk Dan mempercepat guru yang lulus P3K untuk mendapatkan SK atau nomor induk Ungkapnya seperti itu Hal ini dikatakan Ibu Agustina saat memimpin rapat dengan pendapat RDP Panja Formasi GTK P3K 2022 di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta hari Senin tanggal 28 bulan 3 tahun 2022 Nah ini jelas dikatakan ya Ibu Agustina ya Selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Beliau mengatakan ya Artinya mendesak ya kemendik putri stek Agar memastikan guru yang lulus passing grade itu mendapatkan formasi Kemudian memaksimalkan ketersediaan formasi Mencegah pergeseran antara guru di sekolah induk Dan tentunya mempercepat guru yang lulus P3K untuk mendapatkan SK atau nomor induk Nah luar biasa Nah disini dikatakan dalam rapat tersebut Komisi 10 DPR RI mengapresiasi Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Dalam penanganan P3K yang melibatkan tenaga kependidikan pada instansi pemendidikan madrasa Komisi 10 DPR RI juga mendorong kemimpahan RB teman-teman ya Untuk memaksimalkan kuota nasional P3K Untuk memenuhi kebutuhan dan pengangkatan guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenak Nah kemudian dilanjutkan lagi disini Dirjen guru dan tenaga kependidikan Kemenik Butristek Bapak Iwan Syahril mengungkapkan Masih banyak daerah yang belum mengusulkan formasi ya Formasi maupun memaksimalkan ketersediaan formasi bagi P3K guru Nah seperti itu ya Jadi Bapak Dirjen Bapak Iwan Syahril mengungkapkan teman-teman ya Bahwa kenyataannya di lapangan teman-teman ya Masih banyak daerah yang belum mengusulkan formasi Maupun memaksimalkan ketersediaan formasi bagi P3K guru Seperti itu Kemudian lanjut lagi disini Tercatat baru 47 pemda mengusulkan ya 80-100% formasi 31 pemda yang mengusulkan 40-60% formasi 244 pemda yang mengusulkan formasi kurang dari 40% Dan 191 pemda melakukan pengajuan pengusulan Bapak Iwan menjelaskan Kemendik Putristek, Kemendpan RB, BKN, Kemendakri, Kemendak, dan Kemendkeu Akan melakukan rapat koordinasi dengan pemda Untuk mendorong peningkatan jumlah formasi yang diusulkan pada April Dengan begitu persoalan ini bisa segera selesai Tandas Iwan Baik mungkin cukup sampai disini Informasi yang kami sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa menelaborasi Tentunya ada beberapa hal disini Pertama, kita ingin mengakomodir guru yang telah lulus passing grade Ini seperti yang sudah disampaikan di beberapa kesempatan sebelumnya Yang kedua, kita ingin mendorong Dan ini kunci sekali Memperbesar kuota formasi Kuota formasi ini adalah kunci dari penyelesaian ASN P3K kita Jika MDA mengajukan formasi secara maksimal Maka sebenarnya di tahun 2022 ini akan tersedia sebesar 970.410 formasi Yaitu gabungan dari sisa formasi 2021 sebesar 12.392 Dan formasi 2022 sebesar 758.018 Sehingga ini tentunya memperbesar sebenarnya Kemungkinan guru-guru Honorel kita untuk menjadi ASN P3K Karena formasinya sebenarnya masih sangat lebih banyak daripada jumlah guru honorel itu sendiri Lalu mekanisme atau aturan baru yang nanti akan disempurnakan tersebut Juga poin ketiga Refleksi dari tahun lalu Untuk mencegah Sebesar mungkin Bagaimana guru-guru yang di sekolah induk Itu tidak Tidak lagi tergeser gitu ya Ini kita hindari semaksimal mungkin Jadi ini Hal yang menjadi poin juga dalam Pertimbangan kita dalam Aturan yang nantinya akan disempurnakan Dan tentunya semangatnya adalah Bagaimana kita Bisa mempercepat penuntasan Pemenuhan 1 juta guru ASN P3K Ibu pimpinan dan para anggota komisi 10 Yang saya hormati Mungkin sekian dulu dari saya Akan dilengkapi oleh nanti dari KL yang lain Wabila Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Iwan Sangat rigid dan Membuat kita Paham ya Sehingga Teman-teman Yang menonton kita Secara streaming Itu kemudian paham Bagaimana sih kondisinya Dan apakah masih ada harapan Tapi mungkin masih nanti Dijawab di dalam Tahapan selanjutnya Yang batal lulus Waktu itu kan masih ada Kegap kempita dan Perdatangan ke komisi 10 Pak Iwan Baik terima kasih Pimpinan Pimpinan sebelum Setengah detik saja Setengah menit Saya mau tanya sama Pak Iwan Sekarang ini supaya lebih lengkap Yang terkait dengan penghitungan Gaji guru P3K Lokasi di AUTA 2021 Yang di halaman 27 itu Tadi gak dijelaskan Itu apakah Jumlah formasi Dan itu untuk 12 bulan Sebulannya mereka dapat berapa 14 bulan Pak 14 bulan Berarti di bawah 1 juta ya Kalau dibagi 12 kan 1,5 Dapatnya berapa itu per bulan mereka Kenapa bisa Enggak Berapa 2,1 Baginya 764 Terus Dibagi lagi 14 bulan kan ya Ini yang Pak Putra lihat Yang di halaman 27 ya Pak Ini kan tahun lalu ya Pak 2021 Tahun lalu itu asumsinya Mereka itu mulai diangkat Di bulan Juli 50% Lalu 3 bulan berikutnya 25% lagi Dan terakhir itu di bulan Desember 25% lagi Jadi asumsinya Kan ada 3 tahapan seleksi Oke 3 tahapan seleksi itu Dimulai pengangkat Asumsi dari Kementerian Keuangan 50%